Tapi ngomongin tentang AI juga menurut lo nih CGPT5 nih Menurut lo apa efek dari CGPT5 nih pandangan lo nanti bakalan keluar Soalnya CGPT4O aja udah keren banget kan AI itu Menghilangin pekerjaan tapi menyelamatkan manusia Dia AI itu bisa ngebantu dokter riset yang lebih dalam lagi Dan lebih cepet lagi buat cancer Banyak orang yang terselamatkan gitu Bahkan sampai kita bisa tau paus itu ngomong Selamat datang di Muslim Kerja terus mati belakangan bersama gue Kali ini Soekras host magang Gantin Koh Andri Kayaknya emang e-commerce kepengen lebih tech Makanya pake tenaga kerja India disini teman-teman Soalnya sebelumnya hostnya itu orang Chinese Koh Andri Sekarang diganti orang India emang Sengaja cari orang-orang dari negara yang upah negaranya itu rendah Negara-negara overpopulasi yang butuh kerja Ya tapi Yang ambisius tapi ganti gaji masih oke lah Demi bertahan hidup aja Ini bersama gue teman-teman ada Muharram Fahri Kebetulan dia itu mau bikin show namanya Digital Native Stand Up Comedy Show lebih tepatnya Stand Up Comedy Show Ya kalau gue bilang show doang disini kira seminar gitu Ya ya pasalnya show bisa apapun ya Iya ya sebenernya Jadi mohon maaf mungkin penonton sini agak kaget nih hostnya magang Kok Mikanya juga Amatir Tapi ini dia mau bikin show bareng Chomika ID Dan ini adalah show kedua dari Muharram Fahri Jadi udah jaminan lah gitu Tapi di show ini namanya Digital Native gitu kan Ya betul Kenapa? Kenapa? Sebetulnya gue tuh suka show gue yang pertama by the way namanya Generation Gap Iya Dan yang kedua ini Digital Native Gue tuh suka pakai frasa-frasa unik gitu loh Karena satu komik lain kayaknya belum ada nyentuh Iya Bikin show dengan kata frasa Yang kedua di mata gue keren aja Keren di mata gue sendiri aja Dan juga topiknya kebetulan yang ini itu Full ngebahas platform digital Dari ya sosmed, e-commerce terus Pokoknya perusahaan-perusahaan yang sering dimension di Instagram ini nih Cocok Ya model bisnisnya juga Sampai ke AI dan teknologi gitu-gitulah Mungkin kalau lo ngomong disini bukan perusahaan yang sering dibahas Tapi perusahaan yang penonton disini kerja disitu Oke Yang selalu yang lo bahas mungkin aplikasi hijau, aplikasi oranye Iya, iya Dan sekitarnya lah ya Masuk sosial medianya Sosial medianya itu ada yang kerja disini mungkin disitu Tapi Kenapa lo sebenernya kembali bahas dunia digital ini? Karena Satu Lingkungan gue juga masih gak jauh dari situ Jadi Karena lingkungan kerja Terpaksa baca-baca tentang itu Terus kayak Wah kayaknya seru nih Dan ternyata banyak hal yang Sebenernya relate Tapi gak pernah di klik gitu Gak pernah ada yang ngomongin Gak pernah di ngomongin ya bener Jadi gak sadar Betapa deketnya kita ke platform digital gitu Iya betul sih Misalnya kebanyakan kan Di sosial media sekarang kan content creator gitu kan Sementara Content creator ini udah terlalu nyemplung gitu Misalnya dalam bikin reels Bikin video-video pendek gitu Misalnya di TikTok gitu Atau misalnya di Youtube gitu kan Jadi Mereka gak nyadar mungkin diri mereka udah Terperangkap dalam algoritma gitu Mereka ngerasanya Kepengen FVIP gitu Tapi mereka gak nyadar Kenapa mereka kepengen FVIP Karena mereka Sudah terjebak dalam sistem Yang memaksa mereka bikin konten baru tiap hari gitu ya Itu maka curhatan lu Tapi Sebetulnya digital native pun Bukan cuma buat influencer Bukan cuma buat content creator ya Tapi buat kita secara umum gitu Kan Salah satu yang lu mention tadi tuh Algoritma Kita kan selalu ngeluh Oh iya sosmed ini algoritmanya kayak gini Twitter Algoritmanya kayak gini Isinya kayak gini Padahal Enggak Algoritma itu kan cuma didesain biar Lu semakin lama di platform tertentu Iya betul Jadi Kalo lu nganggep algoritma itu Di satu platform jelek Ya minat lu emang disitu gitu Gue tuh percaya FVIP lu kualitas lu Jadi Apa yang lu liat di sosmed Apa yang lu tonton setiap hari di sosmed Ya itu yang nentuin kualitas lu Kalo lu nganggep Itu sendiri jelek dan alay Iya Ya emang dasarnya mungkin Lu Iya Kayak itu gitu Betul Gue nyadar sih gue orang India Karena FVV gue bokep semua Jadi emang bener gue Orang India mesum gue Gue nyadar gue orang Indonesia Karena gue ketawa ngeliat orang India Mereka Gini-gini dulu Memang ini Ya salah satu CD orang Indonesia Mencari orang lain yang dibawanya Daripada berbenah diri gitu ya Kayak Kita nyari orang lain lebih jorok daripada kita Padahal Betul Betul Walaupun mungkin ada yang tersinggung Padahal tetap lebih jorok India Teman-teman Tetap emang lebih jorok India Cuman Indonesia juga jorok gitu Sama lah gitu Kadang-kadang Ini ya Kita tuh suka ngejudge Apa yang teman kita posting kan Iya Iya anjir alay banget Dia posting kayak ini Enggak menurut gue Jangan liat Dari yang mereka posting Karena yang mereka posting tuh pencitraan Gue tuh di Instagram Ngeposting hadis-hadis Tapi kan pencitraan gitu Sebetulnya FYP gue tuh beda lagi Explore businessnya beda lagi Dan banyak loh orang-orang yang kayak gitu Oh iya bener ya Misalnya pemuka-pemuka agama mungkin Atau siapapun itu lah Misalnya motivator yang bilang Jangan menunda pekerjaan Misalnya gitu Kita perlu cek FYP dia apa Apa FYP dia jenjangan Cuman video cewek joget-joget gitu Berarti dia Ketahuannya suka menunda pekerjaan Dengan liat video cewek joget-joget gitu Iya iya betul Betul Dan Ini sumpah Teman gue tuh kelihatannya Financial planning-nya rapi FYP-nya tuh cara gagal bayar pinjol Sumpah Dia bahkan tau Pinjol yang Kalau lu gak bayar nih Pemerintah Ini Gak bakal memperkasusin itu gitu Ajur banget FYP-nya Sampai kayak gitu Iya bahkan sampe Mas Em kan banyak memes Memes yang bilang Kalau malaikat sekarang kayaknya Ngetahu lu masuk neraka atau surga Dari ngeliat algoritma FYP lu gitu ya Iya 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 Mas ini terlalu agama Tapi kalau dulu kan Maksudnya kita Jogesnya misalnya Kalau Di Jaman gua SMA gitu kan Coba dong Lu itu Kalau beneran baik Ngeliat Coba kita liat History Google search lu Iya Itu masih level paling bawah History Google search ya Paling Paling beneran yang Memrepresentasikan diri lu Adalah algoritma sebenernya Betul Lu tau Gue lup Ini waktu Gue kan kemarin Promo ke Planci Pragya Osono juga kan Kita ngebahasinin juga Dia mention satu istilah Invisible blanket Selimut tak terlihat Jadi ada filsuf Dari Amerika Kalau gak salah Dia bilang Kalau manusia punya Selimut Gak terlihat Tak terlihat Itu dia pasti barbar Dia pasti bakal ngelakuin semua kejahatan Lu bisa ngilang Lu gak kelihatan Iya Gue kalau kayak gitu ya Gue bakal ngambil saham bos Gue Gue bakal ngancurin kantor Tiba-tiba gitu Gue gak kelihatan Dan Waktu itu mungkin masih bisa didebat Enggak lah Gue aslinya baik kok Gue aslinya baik kok Sekarang tuh enggak Sekarang tuh Sosmet itu invisible blanket lu Iya lu tinggal pake second account Gitu-gitu Itu udah jadi invisible Betul-betul Kan kita kan selalu pake tiga topeng kan Iya Topeng yang lu munculin di publik Ke temen deket Baru ke entah keluarga lu Iya Tapi lu bener-bener gak pake topeng Pas sendirian Iya Lu ngapain pas sendirian Coli Ngeliat HP kan Baru abis itu Ujungnya kesitu Itu lu gitu Itu aslinya lu Itu Itu adalah lu ketika Ketika lu pake selimut Ternyata itulah Iya emang Makanya sekarang Banyak yang Barbar gitu Misalnya kalau dulu Misalnya kita mau Misalnya gue kesel sama opini lu Gue pengen ngatain lu Dengan kata kasar Gue takut gitu kan Iya Betul Gue takut di judge gitu anjir Nanti takut lu kesel sama gue Sekarang kalau gue kesel sama lu Tinggal gue pake selimut Kan komen di sosmed lu aja gitu Dan Gue bisa ketemu sama lu Eh apa kabar Dengan santai Iya betul Gue sering kayak gitu lagi Jadi komennya ganti Gue pelaku Makanya menurut gue Cyberbully pun Masalah kecilan Degede-gedein kan Cyberbully yang Konteksnya hanya Kayak tadi Hanya komen Hanya komen ya Yang gak ngaruh ke kehidupan Cyberbully itu yang Aksi bully secara online aja gitu Iya Ya udah solusinya lu Offline Matiin data Selesai gitu Sebenernya dari aplikasinya juga Sebenernya sekarang udah Mencegah cyberbullying Misalnya kalau di tiktok gitu Ada beberapa komentar yang di hide gitu Karena tiktok nganggep Komentar ini harmful Berbahaya bagi lu Ada yang bener sih misalnya Komentarnya ngatain Wah lu Nggak pintar lu gitu kan India lu jorok Iya jorok gitu kan Wah di hide gitu Tapi kadang Terlalu belebihan kayaknya Di Tiktok Iya disembuninnya gitu Makan cuma ngomong Bang Indonesia sama India Lebih jorok Tapi algoritmannya nganggep itu Udah menyerang gue gitu Iya ya Karena AI nya juga belum Belum kayak Sepintar itu Kayaknya AI nya masih Saat ini ya Masih ngerti bahasa Tapi belum sampai Ngerti konteks Secara utuh kan Susah banget Kenalin empati manusia gitu Tapi menurut gue AI sekarang lebih ngerti Bahasa manusia Daripada gue sendiri Ngerti bahasa Gue bener Bos gue kadang ngechat di grup Gitu kan Gue gak ngerti Ini ngechat apa Cepat gue bilang Oke abis itu gue Kopas chat dia di grup Dengan konteks percakapan sebelumnya Gue masukin chat GPT Terus chat GPT ngerti Oh bos kamu nyuruh ini Ini Biasanya gue tanya Harus bales apa Sampai ada memes ini kan Ada memes Kita bikin email Seberapa banyak sih Sekarang orang Beneran nulis email Email sih beneran kekirim Cuma yang nulis kan AI ya Males kan Kita nulis email Itu kan panjang Paling gue Coba tulis email Ke bos saya Supaya Kasih tau Kalau besok Saya belum bisa Mengerjakan laporannya Karena saya ada tugas lain Karena saya syuting konten Di kamar Misalnya kan Itu kan gue males ya Ngetulis Cara formal Jadi gue pake CGPT Gue tulis emailnya Gue kirim Terus itu ada memes Sekarang kita tulis email Pake CGPT Abis itu bos gue Bacanya juga pake CGPT Karena email kan panjang Dia bacanya itu CGPT Terus pake CGPT Buat bales Jadi langsung kompas Terus summary it Summary it Iya makanya Saling menggunakan AI Iya ya Ajir itu penggunaan AI Yang pantasan skill komunikasi kita Makin hancur ya Iya skill komunikasi Makin hancur ya Bener Karena gak terlatih Buat yang kayak gitu Iya makanya Influencer juga makin Yanggep keren gitu Wah keren banget Bisa ngomong depan kamera Enggak bukan dia yang keren Kita yang makin culor Iya Kita makin lemah Kayaknya di banyak hal itu deh Apalagi lu di Indonesia ya Iya Kayaknya Orang tuh takut AI bakal gantiin pekerjaan kita AI bakal lebih pinter dari kita Kayaknya masalahnya bukan AI lebih pinter dari kita deh Kita aja makin gomong Tapi ini tadi lu ngomongin tentang AI yang menggantikan lapangan pekerjaan Lu setuju gak nih AI yang menggantikan lapangan pekerjaan Setuju lah Menurut lu beneran terjadi Beneran Dan maksudnya beneran terjadi Dan lu support hal itu Mengganti ya Mengganti ya Berarti kan Mengganti tuh Oke ini gue ambil Ini gue tukar kesini Mengganti kan Tapi ini awalnya Bukan menghilangkan kan Ini manusia Abis itu ini manusianya hilang Jadi AI disini Iya Iya gitu Tapi kan Manusianya dapet pekerjaan lain Gue percaya tuh Gue percaya tuh Eh gue percaya Bakal ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih spesifik lagi Ketika Kerjaan yang generalnya di otomatisasi Bakal muncul kerjaan-kerjaan yang sespesifik itu Dulu kan Sosmed Dulu digital marketing general Terus Sekarang udah ada yang lebih spesifik Oke performance marketing Ada yang sosmed spesialis Sosmed spesialis ada yang lebih spesifik lagi Begitu terus Terus karena semakin mudah semakin mudah Jadinya bakal muncul-muncul pekerjaan yang lebih Sekarang muncul AI prom Iya Itu spesialis gitu Dan Bakal jadi general lagi ketika Perusahaannya mau bangkrut Iya karena Lay off lay off lay off Gak mampu bayar Satu orang jadi kerjain 10 job desk gitu Tapi Iya menurut gue sekarang jadi ada AI prom spesialis Bahkan sampai Ada orang yang bilang pakar AI gitu Di sosial media sekarang Itu jadi lapang-kaparnya Bukan lu Gak gak Gue kesel Gue kesel Gue kan ngeliat Gue cukup waktu pake AI lah CGPT gitu Dan Banyak banget kursus-kursus yang Cara pake AI Cuma diajarin nge-promting doang Promting doang Iya ajar Itu tuh kayak lu bukan Microsoft Ngajarin ngetik gitu Gak harus Dan gak penting Lu gak harus bayar buat gitu Maksudnya yang aneh juga bikin e-book Ini e-book Prom AI Maksudnya dari Waktu dia nulis e-book itu Dan pas dia publish itu CGPT dari 4 Udah 4 post sekarang Udah berubah Dari yang masih gak ngerti konteks Udah se-level S1 Sudah se-level S1 Dari cuman lu bisa nge-chat Sekarang udah pake suara Sekarang itu Johansson Walaupun itu gak pake izin Suara Sekarang itu Johansson Iya Tapi gini Gue lupa nih siapa yang ngomongnya Tapi bagus banget Kenapa AI Bakal menggantikan Pekerjaan Banyak pekerjaan gitu Dalam konteks bisnis ya AI itu gak nambah revenue AI itu Nurunin cost Maksud gue misalnya ada Perusahaan Omsetnya 100 juta gitu Iya Karena harus bayar karyawan Dan operasional Blah-blah-blah Jadi mungkin Profitnya cuma 20% tuh Cuma 20 juta Ketika pake AI Oke karyawannya berkurang Jumlah karyawan berkurang Profitnya Jadi kan gak harus bayar karyawan nih Profitnya yang tadi 20% Bisa naik ke 30% Iya Jadi Pendapatannya tetap 100 juta Karena pake AI Untungnya jadi 300 juta Bukan tipe yang Oke kalo lu pake AI Pendapatan lu dari 100 juta Bisa jadi 120 juta Jadi nahan doang gitu Iya Mungkin AI juga Kayaknya sekarang emang Pertama itu menurut gue Itu revolusi industri Contoh revolusi industri Pas awal Mobil ada gitu kan Itu orang-orang yang kerja di Delman Kuda Juga pengen lapang ke pekerjaan Cuma jadi supir gitu Cuma mungkin sekarang AI lebih ribet Karena misalnya kalo Misalnya ada customer service Yang kerja telepon-telepon Itu digantin pekerjaan sama AI Mau gak mau buat tempat-tempat keperjaan baru Mungkin salah satunya dia harus Jadi AI engineer Atau data analis gitu Harus upskill gitu Emang lebih susah sih belajarnya Cuma mungkin Ya dan ada beberapa faktor mungkin Yang menyebabkan sulit Makanya kayaknya perdebatannya ini Apa ya Runyam gitu tentang AI ini Gue mau bilang Ini survival of the fit Tapi kayak gak punya empat Tapi mungkin Menurut gue mungkin ini juga sih AI kan Tadi kata lu bikin Bos-bos pencet karawan Mungkin solusinya Kalo dari gue pribadi Sekarang harus kita jadi Entrepreneur gitu Oke Oh iya betul-betul Sekarang tuh banyak Solopreneur Solopreneur Iya Karena udah bisa bikin ini Pakai website terus bikin produk sendiri Betul Iya Bikin website lu gak perlu coding Udah itu Apa tinggal design Photoshop juga udah ada AI-nya sekarang Buat bikin lebih bagus Ya generatif AI itu kan Betul-betul Dan juga Kenapa nih agak repot ya Karena ini tuh perdebatannya Antara Yang diadu tuh perusahaan Dan karyawan Iya Negara tuh gak ikut campur disini Iya bener-bener Harusnya iya Iya Maksudnya Kan lu yang bikin aturannya nih Lu yang ngambil pajak gua nih Kok giliran gua kesusahan lu Ngadu gua sama perusahaan Iya makanya Kenapa lu gak nengahin Ini kan katanya tugas anda sebagai penengah Iya Ya kayak gitu Kasih harusnya Kasih kita yang harus berpikir kritis gitu kan Iya Orang hidup udah kritis Gara-gara Hahaha Iya harusnya kan Bukan harusnya Kayaknya belum ada juga si negara yang nerapin Mungkin bisa Biar Operasionalnya gak terlalu murah Bisnis gak terlalu murah tadi operasionalnya Oke AI tuh ada pajak AI untuk perusahaan ada pajak Jadi perusahaan yang pake AI Perusahaan yang pake robot tuh ada pajak tersendiri gitu Kayak Kayak kita ngerokok Kan ada cukai Oh iya Harusnya ada Bunga tuh sebutannya Bia tuh cukai ya Kayaknya cukai robot lah Dalam tanda kutip gitu Iya iya Mungkin itu bisa jadi solusi kan Bisa iya Karena dari situ bisa diputer lagi Ke buat ngelatih temen-temen ini Jadinya negara gak Gak nyelamatin pekerjaannya Pekerjaan hilangin aja Tapi di subsidi biar pekerjanya bisa selamat Betul Orangnya Bukan profesinya Iya Kan misalnya cacipitnya Kalau gak salah Kan gue Baka yang berbayar juga Bayarnya Seinget gue 470 ribu per bulan Oh mahal banget loh Iya seinget Mahal emang Dan Gue 300 330 Gue agak lupa Soalnya gue beli Bulan lalu gitu Abis itu pake Kan pake dolar-dolar gitu Iya Dan Kan disitu mungkin bisa termasukin pajak ya Nanti pajak itu mungkin buat Bikin kelas pekerja Ibaratnya Kelas pekerjaannya Tapi Nantinya ngajar tuh Orang yang Punya background AI Bener bukan pakar-pakar AI Di sosmed ini kan Iya iya Bukan orang dari profesi tertentu Sebelumnya Cuma karena deket sama ini Dapet jabatan Iya ntar giliran Keheng Jangan salahin saya Ya salahin elu lah Ya takutnya kayak gitu Kan Gue gak mention siapapun sih Tapi Kalau ada maling Piker jangan menyerang Ya kan tugas gue nyerang Lu yang jagain Lu yang jagain data gue Misalnya Gue gak mention siapapun Misalnya Gue gak mention siapapun Ya kalau lu tersinggung Gak apa-apa sih Minta maaf gue Iya Gak apa-apa Iya Udahlah lu bikin pantung aja sana Iya sebenernya ngomongin AI juga Gue Ada baca berita tuh Seinget gue ini ya Silahkan dikoreksi nanti Kalau salah faktanya Kemarin gue inget Ada lomba Gambar gitu Lomba seni Oh iya Iya kan lomba seni Ada manusia ikut Dan ada AI ikut Yang menang AI teman-teman Yang menang AI Maksudnya bayangin tuh Pelukis-pelukis itu Mereka mendekasikan hidupnya Dalam 10 tahun 15 tahun gitu Buat Apa gambar Orantunya bilang Enggak kamu jadi Apa lah Jadi programmer Jadi dokter aja Jadi hukum Kalah sama AI Ujung-ujungnya orang Kalah udah bener kan Kalah sama AI Berarti kan poinnya Kita Bisa ngeliat Art Art itu kan sesuatu yang abstrak Art itu abstrak banget Kalau lu Ngeliat visualnya doang AI bisa lebih bagus Tapi Cerita di belakangnya apa Itu yang bikin Sebuah karya mahal kan Maksudnya Lukisan Mona Lisa Yang asli ya Bukan lagi Sebenernya yaudah Hanya lukisan biasa kan Tapi karena Ada cerita panjang di belakangnya Dan itu yang bikin otentik Menurut gue Ketika perlombaan gambar Yang diadu cuma bagus Yaudah AI bakal bisa ngalahin loh Tapi Kenapa Ada gambar kayak gini Jadi Agak-agak Filosofical gitu loh Oh Lebih-lebih So-so deep genzi Aku hot gitu Sama Mungkin juga Contoh lain waktu itu Di catur gitu kan Yang paling terkenal Pakar catur Master AlphaGo AlphaGo Jadi lebih tinggi Dapanya catur lagi Dia udah Kalah gitu Sama AI Tapi Kalau dari situ Menurut gue Salah satu Pembelajarannya adalah Karena Dia jadi Pakar catur atau Main apa sih Gue rada lupa Tapi kayaknya atlet deh Iya Kayaknya atlet catur deh Atlet catur kan sih Yang dilawan kan Jadi atlet catur Lawan AI Atlet caturnya ini Kalah padahal Peringkat satu dunia Berarti gitu Terus Pembelajarannya dapet Katanya Karena AI Mempelajarin sesuatu Itu dari Apa ya Dari nol gitu Jadi dia Beneran mempelajari itu Beginner mindset Sementara kadang kita Sebagai manusia itu Udah terlalu terjumpa Pakem-pakem Misalnya kalau Main catur Harusnya Mulain dengan gini Atau main Main go gitu Kalau gak asal main go Yang hitam putih tuh Jepang gitu kan Sehingga gue main go deh Main go itu Mulain dengan gini Kalau lo kayak gini Terjebak best practice Atau terjebak Pakem-pakem Sebenernya AI Gak terjebak gitu kan Ya mungkin kan Kalau kita sebagai manusia Kalau gambar gitu Mungkin terjebak Ini harus bagus Seprofesional AI mungkin gak terjebak Dengan hal itu gitu Bikin Bikin ya beneran Dia kumpulin Dengan referensi Abis itu yang menurut dia Bagus gitu Menarik ya Berarti Ternyata AI malah Lebih liar Gambaran kita sekarang kan AI itu sangat struktural Kalau berasakan statement tadi Berarti AI justru bisa Ngedobrak sesuatu yang baru Menurut gue iya sih Soalnya gue sering Brainstorming sama CCPT gitu Brainstorm gitu Abis itu Gue tanya dia sesuatu Terus dia jawab Terus Kok gue gak kepikiran ya Bener juga ya Oh iya Menarik Gini Kalau gue tuh ngerasanya Justru AI sangat struktural AI sangat disiplin Makanya statement itu tuh aneh Bukan aneh sih Rada-rada Ajar Ya mungkin juga ya Jadi makin abstrak lagi Dikendiskusi AI Ajar Kemana gitu arahnya Ya kadang juga Sebenarnya gini sih Kalau menurut gue AI itu kan tergantung Yang kita kasih promnya Jadi sebenarnya Menurut gue nih Sebenarnya Kalau lu Kepi ngecek Lu manajer yang bagus Atau enggak Coba lu ngomong sama CCPT CCPT ngerti gak Masuk kata-kata lu Kalau lu sebagai boss Lu nyuruh CCPT gitu Tolong bikin Desain yang kayak gini CCPT kan pake generasi AI bisa bikin desain Desainnya jelek CCPT Berarti yang salah Bukan selama ini Bukan desainer-desainer lu Tapi lu yang ngasih Briefnya gak jelas Gitu mungkin Iya Iya betul AI itu cuma bakal Sepintar penggunanya kan Sepuntar penggunaannya ya Walaupun Dalam konteks Apa CCPT lah Kita spesifik aja lah ya CCPT gitu Yang sering kita pake juga Dia pun belum sepintar itu kan Maksudnya Banyak data-data Datanya tuh Over terlalu general Yang kayak gitu-gitu loh Iya Dan mungkin datanya lawas Kalau lu pake yang free Gue gak tau 4.0 itu Ada yang free kan Ada cuman Sebenarnya gue tuh ada Limitnya Limitnya Tapi datanya apakah Tetap new update Kayak sekarang Kayak yang plus Gue gak tau Gue juga gak tau Harusnya iya sih Karena dia ngomongnya kan Cuman limit Harusnya gue gak tau Kalau lu kan ada permasalahan Yaudah datanya tuh Gak update Jadinya hasilnya Gak spesifik Sesuai kemauan lu Makanya cara Ngasih Cara orang tau Ini tulisan dibikin Pake AI atau enggak Gampang banget kan Satu Manusianya pada bodoh Yang copy paste Tau gak lu Yang copy paste skripsi Terus jawaban di bawahnya Masih dikopas Jawaban dari Ini hasil aku Chat GPT Masih dikopas Itu kita bodoh Yang kedua Chat GPT pada saat itu Sampai sekarang sih Sebetulnya Masih gak begitu ngerti Konteks secara utuh Gitu loh Makanya ada tekniknya Gue lupa kepanjangannya apa Lu bisa google sendiri aja Namanya tekniknya RAG RAG Apa tuh? Kurang lebih Aduh gue lupa Gue lupa Tapi tentang Tentang apa? Coba searching R-A-G-E-A R-A-G-E-A Dia itu teknik buat Nge-limit Ini ancat GPT justru Oh R-A-G-E-A itu Retrival Augmented Generation Yup Jadi itu Jadi gini Simple lah Karena datanya terlalu general Data dari chat GPT kan terlalu general Kita tuh masukin data limited Misalnya Lebih dispesifikan ke konteks lah Kayak Misalnya gue komik Gue sangat komikinan Gue kadang-kadang ransom pake AI kan Ketika gue nyari Bantuin gue dong bikin jokes tentang Social media gitu Itu kan dia ngumpulin data-data semua Dari social media Dari banyak artikel Itu jadinya terlalu general Tapi gue spesifikan Nih premis gue sebelumnya ini Nah RAG tuh itu Lu ngelimit data sespesifik mungkin Biar yang dia olah tuh Data spesifik ini Hasilnya tuh bakal lebih bagus Tapi Sebetulnya kuncinya tuh Bukan di prom itu Lu kan selalu berdebat di prom Dan Promting menurut gue Bagusnya di technical RAG tadi Ngespesifikan itu doang Tapi sebetulnya kuncinya di custom interaction Jadi di Itu custom interaction Kalau nggak salah Di dalam chat GPT Kita buka profile kita Abis itu ada pilihan custom interaction Ada personalize terus custom interaction Kalau nggak salah layoutnya Jadi Buat Apapun nanti prom yang kita kasih Ini ibaratnya dasarnya Iya Iya Lu gimana menjelaskan Betul-betul Lu pernah ngeliat Coba cari lowongan kerja deh Contoh lowongan kerja Contoh lowongan kerja Biasanya kan contoh lowongan kerja tuh Ada job description Ada Satu lagi apa ya di bawahnya Sifatnya dia gitu Lu lulusan apa Kayak gitu-gitu Iya Lu kerja buat apa Eh diperluin buat apa gitu Iya misalnya Kualifikasi Prom itu tugasnya job description Prom itu adalah Job description Tapi kualifikasi Custom interaction itu isinya kualifikasi Jadi dari awal lu tuh udah nyeting Oke Lu tuh tugasnya Ngebantu gua stand up Dan brainstorm buat kerja Lu harus gaya ngomong formal Lu harus gaya ngomong casual Lu harus adaptif sama trend Itu kan adanya di kualifikasi kan Iya Baru di promnya Orangnya Bayangin orang yang udah adaptif sama trend Gaya ngomongnya udah formal Dia udah ngerti cara pikir gua Gua suruh perintah apapun Hasilnya pasti deket sama kemauan gua Betul-betul Gua sampe ngasih tau Pola jokes gua tuh kayak gini Gua suka komik ini Nah itu tuh di custom instruction Dan Itu Works gitu Lu pernah coba itu dibawa di panggung Dan itu works gitu Works Works Maksudnya jadi Kan orang bilang kan AI Ya bisa sih digantiin pekerjaan Tapi kalo kerjaan kreatif Kayaknya gak bisa diganti deh Wujud Justru Justru Kita tunggu akhir tahun ya Suara AI rilis Akhir tahun bahkan Perkiraan akhir tahun Suara AI rilis Lu udah tau gak suara AI Gue gak tau Suara AI tuh yang Yang lu cuma ngetik Nanti dia bisa bikin video Ih itu berapa persen Itu ChatGPT5 atau bukan sih Itu tuh Punyanya open AI Open AI kan ada Ya ada chatGPT Terus Dia mau bikin suara AI lah intinya Oh sore Gue kira tuh awalnya tuh Salah satu fitur ChatGPT4 Oh soalnya kan dikeluar video Berbeda bareng-barengan tuh Hanya produk beda ya Produknya berbeda Gue gak tau apakah nanti Di update bareng ya Tapi sore AI itu Berbeda Dan Apasnya mungkin Mungkin apasnya Dunia kreatif Dan Dunia kreatif yang duluan Dihajar sama AI aja sih Jadi mungkin bakal ilang Walaupun sekarang Belum sesempurna itu Kayak jokes tadi Gak selucu itu Ketika Hanya di prom kan Eh Hanya jokes tentang bapak tadi Itu kan gak selucu itu Ketika Hanya segitu luang gitu Itu output chatGPT-nya gak selucu itu Tapi ketika gue lanjutin lagi ke Iya temen gue tuh Blah 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 Nah itu jadinya Anjir Iya Kalau gue anggap AI ini berarti Sebenarnya anak intern sih Karena dia bisa ngebantuin lo Kerjaan yang anak intern bisa lakuin gitu Misalnya kan kayak Lu punya ide gini Lu tanya anak intern Gue punya ide ini Menurut lo Gimana Anak intern mungkin bisa ngasih Tapi dasarnya aja kan Betul Nanti dia ngasih dasarnya Oke terus abis itu lu sebagai Expert komika Lu tau nih mengolahnya Dengan teknik ini Teknik ini Tambahin Gimana biar lebih Apa ya Lebih natural Dibawain di panggung Kata-katanya gimana Ya level dia sebagai Anak intern aja Itu bagus buat analogi Iya Dan tapi kenapa perusahaan Masih pake dua-duanya Karena anak intern bisa gak dibayar Sama-sama ya Karena Kalau anak intern Pengen dibayar Kayaknya udah langsung Hilang tuh pekerjaan intern-intern Dan Tapi ngomongin Tengg AI juga Menurut lo nih CGPT5 nih Menurut lo apa Efek dari CGPT5 Pandangan lo Nanti bakalan keluar Soalnya CGPT4O aja Udah keren banget kan Gue Gue pernah bikin story ini sih Gue kalau disuruh taruhan ya Pekerjaan yang pertama kali Hilang Itu guru di sekolah negeri Spesifik kenapa Kenapa Bukan sebuah negeri sih Karena Gila CGPT4O aja Buat ngajar tuh Personalize banget loh Oh iya Iya Lu Nanti Lu tonton deh Salah satu video promonya ya Dia tuh ngajarin Anak kecil tentang geometrik Dan ketahuan Oh iya gambarnya salah Ini hitungannya berapa ya Ketika lo bikin segitiga gitu-gitu Cok Itu live CGPT4O CGPT4O Itu selevel S1 Klaimnya Open AI Dan CGPT5 Nanti Setara S3 Klaimnya S2 Gak ada gitu Langsung S3 langsung Iya kan Apa sih namanya Yang kalau loncat gitu Apa Akselerasinya cepat Iya iya Itu lagu gak tau Oh gak Karena kan S2 Biasa buat kerja kan S3 bantu di dosen Bahkan dia ngapain AI disuruh kerja Tapi Dia ngajar geometrik Masa gue kan AI kan Dalam bentuk teks doang kan Paling mentok Coknya jumpin 4O Lewat live phone Audio gitu kan Iya Lewat audio Berarti dia lewat audio Atau gimana Dia bisa ngeliat Gue juga gak tau Detailnya gimana Tapi saat itu Dia beneran ngegambar Kayaknya Akses video juga deh Akses video Oh iya Iya mungkin Itu ibaratnya yang Limited editionnya Tapi Gue sebagai pengguna 4O Sih bisa kita upload Dokumen Iya betul Mungkin disuruh kerjainya Abis itu kita kerjain upload dokumen Abis itu AI nanti itu Dan buat analisa itu gokil banget Iya analisa Iya mantep Ini makanya Ini Ironi Ini Yuvaldo Harari yang ngomong Gue suka banget Yuvaldo Harari itu penulis Homo sapiens kan Iya betul Penulis sapiens Penulis sapiens Abis itu Deus Ex Yang 8 lama sedepan apa sih Homo Deus Oh Homo Deus Deus Ex mau filmnya Amat 21 Legend for 21 Century Dia bilang AI itu Ngilangin pekerjaan Tapi menyelamatkan manusia Dia AI itu bisa ngebantu dokter Riset yang lebih Dalem lagi Dan lebih cepet lagi Buat cancer Iya Bisa Banyak orang yang terselamatkan gitu Bahkan sampai kita bisa Tahu Paus itu ngomong Itu lucu banget Paus Bahasa-bahasa hewan udah bisa tau sekarang Dari EA Ibaratnya kita dulu ngeliat Es Ventura Gak masuk akal Aneh Pet detektif Nah itu mungkin PKEA itu Ramah-lamah sedepan Itu Es Ventura itu Sekarang kita Sebenernya belum bisa Beneran ngobrol ke mereka Tapi kita udah bisa tau Mereka tuh berkomunikasi Dan sama kompleksnya Dengan kayak manusia Nextnya ya Animal communicator tuh Bukan profesi yang halu loh Iya Dog whisper Sekarang jadi Orang biasa Karena semuanya bisa Semuanya bisa Iya Jadi Semenarik itu Dan Membantu riset tuh Semudah itu Sehingga eksplorasinya Buat eksplorasi sesuatu oke lah Iya Cowok sama cewek juga Sekarang kalau berantem Kamu kok gak ngerti perasaan aku Ini AI aja bisa ngerti bahasa Paus loh Kamu tuh gak ngerti gitu Aduh lucu banget lagi Aku bilang Aku gak lapar tuh Artinya aku lapar Ini AI aja Tapi lu pernah ngetes gak Pernah dia ngetes AI Satu tambah satu Sama dengan Dua Dia nanya Satu tambah satu berapa Kata AI dua Terus ada yang jawab Enggak kata istri gue tiga Terus AI nya nyerah Yaudah tiga Itu lucu Bener AI itu sifat utamanya Nyerah gitu Gampang nyerah Mungkin dia gila udah mengakses Semua kepintaran manusia Dia nyadar kalau Ternyata emang Manusia itu Ego nya tinggi Jadi dia tau Menang perang Atau menang pertarungan Penang pertarungan Jadi udahlah nyerah aja lah gue Iya Makanya itu semakin Bikin Pakar-pakar AI Promter itu Gak masuk akal gitu Maksudnya dia bilang Kita harus ngasih Prom ke AI Orang paus Ngomong ke AI aja AI ngerti Berarti kan Kucinya bukan Promnya Gimana cara lu Ngotong-ngatik ini Walaupun Promting masih penting lah Iya Ya menurut gue Tapi Promting yang Acting as Designer grafis Blablabla Busit lah Aduh apa gue sih Gue gak usah pake gitu-gitu Coba Jawab pertanian ini Seperti Tony Stark Dari mana lu tau Dataset Tony Stark Dan yang lebih Brengsek lagi tuh Kadang-kadang Acting as CEO Yang sudah berpengalaman 10 tahun Buat ngambil keputusan Bisnis ini Pantes startup lu Hancur Kenapa lu dapet mindset itu Ya mungkin nih Terakhir nih Menurut lu tentang Jadi show digital native ini Kira-kira Menurut lu Apa hal penting Dalam show ini Yang menyebabkan orang Harus dateng Sebenernya gak harus dateng Ya gak Gak harus Lalu kalau kita kesibukan lain Gak apa-apa Tapi kalau tanggal 3 Agustus Nanti lagi Ada waktu luang Ya bisa lah main ke Markas Comica Harga tiketnya 100 ribu Di tics.comica.id Kalau lu mau beli Kenapa harus datengnya Ini tuh Stand up comedy show Yang ngebahas full Platform digital Dan Gue tuh agak spesifik Ngebahas platform digital Karena gue pengen Ketemu orang-orang Yang Interest dengan itu Maksudnya Manfaat software Kan Lu bisa ketemu sesuatu Yang niche banget kan Bukan general Bukan spesifik Ini niche banget Isinya orang-orang Gila Orang-orang nerd Yang di bidang tersentu Nah Gue tuh spesifik Ngomongin itu Gue mau ketemu Orang-orang kayak gitu Dan kita ngomongin Hal-hal yang Bukan cuma orang Di sosial medianya Tapi gimana sistemnya Bekerja Gimana algoritma yang Mempengaruhi lu Beneran Anak-anak nerd Discord lah Kalau lu tiap Malem begadang Main Discord Di kumpulan Di skurvesi 3D Ini live gitu Dan Ini juga sebenarnya Bukan selain acara stand-up Ini juga acara networking Sebenarnya gitu Berarti Bisa aja Kalau lu jago Bisa dapetin networking Networking gitu Jadi Teman-teman disini Tolong datang Karena dipastikan Orang-orang yang datang Ke stand-up show ini Full udah punya kerjaan Semua Karena biasa Stand-up show kemarin menit Pengangguran Ini udah berarti Udah punya kerjaan Mungkin ada Teman-teman dari Mursfam gitu Kepengen Tertarik dengan dunia Ya atau lu Mungkin disini Kerjanya Gue boleh ngetis Salah satu Premis Boleh-boleh Premis Gue Ini salah satu Premis ya Sorry Buat konteks Lebih utuhnya Show gue itu Bakal gue bagi Jadi tiga bab Adiksi Atensi Dan refleksi Adiksi itu Lu semua kecanduan Kita kecanduan Semua orang kecanduan Atensi itu Model bisnisnya Ini yang Kenapa lu Dibikin kecanduan Kenapa lu dipaksa Stay Karena tujuannya kan Atensi kan Biar lu Semakin lama Di platform mereka Semakin banyak iklan Yang lu liat Nah Refleksi Itu justru Sedikit pembelaan Tentang sosial media Ketika dua Tadi udah Dalam tanda kutip Menjelek-jelekan Refleksi ini Gue agak Tapi kayaknya Sosial media tuh Gak seburuk itu deh Sosial media tuh Bawa manfaat Tapi emang Bawa masalah baru Nah rasinya Jangan sekejam itulah Sampai Netflix Bikin Sosial dilema Dokumenter yang Interview Mantan karyawan Facebook Buat bikin ini Interview Mantan karyawan Google Buat bikin ini Bikin kecanduan Blablabla Tapi Sampai akhir Gak ada mantan karyawan Netflix Apakah Netflix Gak bikin kecanduan Apakah Netflix Gak punya dosa Yang sama dengan semua Orang gue nonton serius Itu masih lagu ending credit Langsung dengan episode selanjutnya Net Dia tau kan Gak suka Lagu-lagu ini Maksudnya Kalau cuma karyawan di PHK Ke Disney Keraja bro Jangan bikin dokumenter Iya makanya User-user social media Menghabiskan lebih banyak waktu di social media Mereka menghabiskan waktu Ini kayaknya Instagram story sebagusnya merah deh Karena orang secara psikologi suka pencet tambah merah Kalau misalnya kita pasang hijau orang tuh gak suka Kayak dia tau gitu Iya iya Betul-betul Jadi ini tuh bukan cuma perang elu Sama platform Tapi elu ngelawan Para Iya para psikolog Para blablabla Di belakang platform Yang ngadu domba elu sama diri elu sendiri Iya makanya Elu sama hasrat elu Iya Betul Makanya solusinya adalah Ibaratnya If you cannot beat them Join them Makanya gue Ya solusinya gue Download aplikasi sekarang di HP gue Namanya Adalah aplikasi Bloker social media blocker gitu Oh iya gue juga pake Karena kalau gak pake gitu Gue gak bisa menang gitu Gue pasti gak habisin 1 jam 2 jam Atau bahkan 4 jam per hari Buat buka sosmed Tapi Lu jangan denial juga Social media tuh ngasih banyak manfaat Baru lu Informasi Cepet banget tersebar Social media platform digital Itu ngeluarin kita dari batasan jarak Ruang dan waktu Kita gak terbatas Kita bisa Ini kita ngobrol ke Berapa orang Yang Kita gak tau dimana Gitu Gue bisa kerja dimana aja Itu kan manfaatnya Iya Ya walaupun Jadi harus Dimana aja harus kerja kan Gara-gara Platform digital ini Weva work from hospital Jadi sekarang gitu-gitu kan Iya sumpah Dia pernah Sukrash pernah update story Lagi di Infus Terus meeting Lucu banget Tapi yang lebih Berarti ada Gue lagi sejarah kuburnya Depan gue upload konten Buat brand Beneran sejarah kubur Dia tuh konten Idul Fitri Lupa upload di hari pertama Lebaran Jadi lagi Lagi sejarah terus dia kayak Ini Depan gue itu Depan gue persis Beda keluarga ya Dia kan kuburnya rame-rame Itu beneran menerapkan Kebdya terus Sampai mati Oke mungkin itu aja kayak Kita temen-temen di sini Murfem gitu Tolong tonton Show dia Muara Farid 3 Agustus 3 Agustus 2024 Harga tiket 100 ribu Lokasinya di markas Comica Comica Comedy Club Tiketnya bisa lo dapetin Di tics.comica.id Dan sampai bertemu semuanya Kita seru-seruan disana Thank you We sing this song